Hai meraja itu kita bawa di arena seperti ini ini kita latih kita coba nanti kalau menggila teh dicoba di arena yang seperti tempat latihan seperti ini mau tampil mau gacor berarti bisa kita gunakan untuk gacau gacau kalau dilatih kok enggak mau katanya latihannya satu minggu sekali latihannya begini minimal satu minggu sekali dibawa ke tempat ini ya ini kan Nah kalau memang sudah tiga kali lor lor hari ini mumpung ada dan ketemu sama yang punya perkutut sering juara lagi Bapak beliau ini nah sekarang kita bertanya cara melatihnya bagaimana kok perkutut Bapak ini bisa sering juara Pak Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam ini saya numpang bertanya perkutut Bapak ini kan sering juara sering menang kemana-mana lomba bahkan se-Indonesia Bapak sudah berkeliling itu cara melatihnya bagaimana Pak ini untuk melatih perkutut itu pertama memang kita pilih perkutut yang benar-benar baik-benar di rumah sudah kacor kita bawa di arena yang seperti ini contohnya ini latihan seperti ini di arena begini sama perkutut yang tidak dikenal kalau di rumah biasanya perkutut salah satunya merajai yang paling merajai itu kita bawa di arena seperti ini kita latih kita coba nanti kalau dilatih dicoba di arena yang seperti tempat latihan seperti ini mau tampil mau gacor berarti bisa kita gunakan untuk gacor gacor kalau dilatih kok nggak mau ini latihannya satu minggu sekali latihannya begini minimal satu minggu sekali dibawa ke tempat ini ya ini kan Nah kalau memang sudah tiga kali empat kali mau jalan ya berarti bisa kita gunakan gacor tiga kali empat kali latihan nggak jalan nge-nge diam aja seperti ini nge nah ini kan ada yang bunyi ada yang tak bunyi kalau diam saja itu berarti kalau sudah tiga kali empat kali kalau nggak jalan ya nggak usah dilatih lagi tapi itu sudah termasuk perkutut pelangenan Oh untuk untuk lomba berarti kalau kita bawa dia mau bunyi seperti contoh di atas itu berarti ini boleh kita jadikan iya kacor seminggu sekali berarti bila mana dia bunyinya kita di rumah tok terus digantangan begini tidak mau bunyi berarti itu kali ya kita tiga kali atau empat kali latihan ya berarti ya itu perkutut pelangenan di rumah saja nggak usah buat gacor berarti perkutut pelangenan khusus buat di rumah Oh tempat ini menurut saya menurut saya lumi nah sementara perkutut pelangi yang paling duara itu seperti itu kita cari perkutut rumah yang paling gancor kita latih bersama-sama seperti ini satu-satu kali kalau tiga kali latihan empat kali latihan stabil jalan bisa kita naikkan untuk berikut lomba atau kompetensi Oh terus untuk masalah jamu nih bagaimana masalah jamu biar namunnya relatif om kalau memang sudah sudah lost dong enggak perlu dijamu nanti tambah kuor-kuor mawon Oh boleh jamu tapi jarang tidak boleh keseringan mungkin kalau minggu mau kita lombakan hari Kamis itu kita kasih vitamin Oh hari Kamisnya termasuk vitamin jamu berarti termasuk vitamin berarti kita kasihnya hari Kamis terus dikocong Pak ya bisa dikocong bisa juga tidak terbiasa ya kalau biasa dikocong kalau tidak biasanya kalau dikocong malah nanti nggak mau bunyi takut dengan kocong itu itu kalau biasa dikocong kalau biasa dikocong ya biarkan saja karena perkutut itu sulit tidak seperti ocehan perkutut sulit tidak seperti ocehan berarti disetting disetel perkutut ini agak susah ya betul kita harus tahu karakter dirinya kemauannya perkutut ini karakter lantri laku ngotong-ngi sudah Pak cukup sampai disini dulu Pak ye semoga ilmu atau tip ini bisa bermanfaat buat kita semua terutama buat poro pemulang ya Pak ye dulu dulu Pak salaman dulu Pak Terimakasih sukses selalu buat Bapak Haji DRS surat ye Terimakasih Pak ye